Pasar Pabukuan yang dikoordinir Dinas Perdagangan Kota Padang kembali dibuka setelah vakum selama 2 tahun pada minggu 3 April. Menurut Wali Kota Padang, Hendri Septa, dibukanya kembali pasar Pabukuan karena alasan melihat kondisi pandemi yang sudah melandai saat ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Padang, Rahmat Panji yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Panji. Baik, rekan-rekan, untuk pasar Pabukuan sendiri itu kembali dibuka pada kemarin, hari Minggu, tanggal 3 April 2022. Pembukaan ini setelah terjadinya 2 tahun vakum pasar Pabukuan di bawah Dinas Perdagangan karena adanya kondisi pandemi COVID yang terus meningkat pada 2 tahun belakang, sehingga pihak pemerintah dan Dinas Perdagangan tidak berani untuk membuka pasar Pabukuan. Pasar Pabukuan yang dibuka oleh Wali Kota Padang langsung ini akan berlangsung sampai hari terakhir Ramadan nanti. Itu sejak pukul 3 sore sampai jelang maghrib itu para pengunjung atau masyarakat di Kota Padang bisa langsung datang ke pasar Pabukuan. Pasar Pabukuan menghadirkan ragam makanan dan minuman serta takjil yang khas dari Sumatera Barat. Minuman segar sampai dengan makanan-makanan berat juga ada. Selain itu pasar Pabukuan ini berada di sebelah Balai Kota Lama, persisnya di Jalan Profesor M. Yamin nomor 70 di dekat Polresta Padang. Dan untuk masyarakat Kota Padang yang hendak berkunjung ke sana itu bisa membayar dengan tunai dan non-tunai. Karena di pasar Pabukuan di bawah Dinas Perdagangan ini bisa melakukan pembayaran non-tunai melalui kris. Jadi bagi masyarakat yang tidak sempat membawa uang tunai itu tetap masih bisa berbelanja. Untuk harga Pabukuan sendiri itu berkisar dari Rp5.000 sampai mungkin Rp15.000 atau Rp20.000. Itu untuk harga tergantung makanannya. Tapi yang paling rendah itu sekitar Rp6.000. Jadi bisa langsung berkunjung ke sana. Sekian itu saja laporan dari saya Rekanme untuk pasar Pabukuan. Baik terima kasih Rahmat Panci atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.